Intro Seluruh awak media nasional menunggu kedatangan Marco Mota, pemain bintang yang akan memperkuat Persija Jakarta. Sebelumnya sesuai jadwal tadinya Mota akan diimumkan secara resmi di kantor Persija di Rasuna, Jakarta pada Senin 3 Februari 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Mota tidak kunjung datang. Hingga akhirnya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Mota datang dan menyampaikan salamnya kepada para wartawan. Dia langsung menuju ke ruang konferensi pers didampingi Presiden Persija, Muhammad Panca. Hebatnya di awal sambutannya, Mota menegaskan kepada wartawan dan Jakmania, dia adalah pemain profesional dan siap kasih hingga 200% kemampuannya untuk Persija. Dan berikut kutipan Marco Mota. Menariknya usai mendatangkan Mark Lok, Evan Dimas, Otavio Dutra dan yang baru ini Marco Mota, Persija masih akan mendatangkan pemain-pemain bintang lainnya. Berikut pernyataan Presiden Persija, Muhammad Panca. Apa namanya performance? Tentunya ada. Ini belum yang terakhir lah Marco Mota, belum yang terakhir nanti tunggu kabar dari tim Persija. Sejauh ini Persija sudah kompeng ikut ya, sudah kompeng ikut. Mudah-mudahan semua pemain sudah bisa bermain nanti di piala di penurut jari. Menarik melihat Marco Mota, seorang pemain bintang asal Italia yang pernah memperkuat Juventus dan AS Roma. Apakah mampu membawa Persija juara di Liga 1 musim 2020?